Sementara itu, pemirsa suasana haru mewarnai pemberangkatan calon haji di Kloter 82, Kabupaten Semarang. Satu orang calon haji dinyatakan gagal berangkat lantara menderita sakit struk. Pemberangkatan jemaah calon haji Kloter 82 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang diwarnai suasana haru. Sejumlah calon jemaah haji maupun keluarga yang mengantar pemberangkatan menitikan air mata sebelum para jemaah calon haji masuk ke dalam bus untuk kemudian diberangkatkan ke Asrama Haji Donohudan, Solo. Bupati Semarang Munjirin yang melepas secara langsung pemberangkatan jemaah calon haji berpesan agar calon haji memperbanyak doa dan ibadah selama berada di Tanah Suci, selama menjaga kesehatan dan mengikuti saran dari petugas haji. Di Kloter 82 ini total ada sebanyak 355 calon jemaah haji ditambah 5 petugas haji yang diberangkatkan kantor Kemenang Keupatan Semarang. Satu calon haji atas nama Muka Romah, usia 82 tahun terpaksa ditunda keberangkatannya lantaran sakit struk. Meski demikian, Kemenang akan mengupayakan untuk dapat memberangkatkan Muka Romah di Kloter 96 atau Kloter Sapu Jagat pada 4 Agustus mendatang bila kondisi kesehatannya memungkinkan. Pada musim haji tahun ini, Kemenang Keupatan Semarang memperangkatkan sebanyak 617 jemaah calon haji yang dibagi menjadi 4 kloter, yakni Kloter 81, 82, 83 dan juga Kloter 96. dan juga berada di kondisi 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 Terima kasih.